Intro Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Barito Utara melaksanakan upacara dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-60 dan pembukaan Lomba Prestasi Pramuka Penggalang, Penegak, dan Pandega LP3 tingkat Kabupaten Barito Utara, Kamis 16 Desember 2021 Kegiatan yang dilaksanakan di halamat kantor Bupati Jalan Ayangi Muara TW diikuti Bupati Barito Utara Haji Nadal Syar, Wakil Bupati Sujanto Panalaputra, Sekretaris Daerah Dr. Andes Mukdis, Unsur FKPD, Kepala Perangkat Daerah, Perwakilan Kuartir Daerah Kalimantan Tengah, serta seluruh kuartir ranting di Kabupaten Barito Utara Bupati Barito Utara Haji Nadal Syar, selaku Ketua Majelis membimbing cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Barito Utara pada saat menjadi pembina upacara mengatakan, Gerakan Pramuka harus tetap semangat, berusaha hidup sehat, dan mematuhi protokol kesehatan dan saling tolong-menolong. Gerakan Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang mempenomani dan memahami Tris Satya dan Dasa Dharma Pramuka. Ingatan Hari Pramuka ditandai dengan penyematan tanda penghargaan Pramuka oleh Bupati Haji Nadal Syar, berupa penghargaan Dharma Bakti kepada Wakil Bupati Sujanto Panalputra, Ajari Pazili, Raudatul Jannah, dan Hadrian Syar. Kemudian penghargaan Melati disematkan kepada Syamiluddin Asurapati dan Hajah Sunarti. Untuk penghargaan lencana Pancawarsa disematkan kepada Haji Hatainu dan kepada 57 orang, anggota Pramuka, serta penyerahan lomba prestasi kepada kewaran tergiat di Kabupaten Barito Utara. Terima kasih.